selamat setiap hati kami kami percaya ya Bapak melalui ibadah ini ya Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru dari Koyota terima kasih ya Bapak kudus kami juga ya Tuhan supaya kami dapat mengikuti ibadah ini Masih Tuhan dan nama Yesus Oke Shalom teman-teman mari kita bersuka cita siang hari ini Lord you are good and your mercy into red forever Lord you are good and your mercy into red forever People from every nation and time From generation to generation We worship you Hallelujah, hallelujah We worship you For who you are You are good Mari semangat lagi muci Tuhan, amin Lord you are good Lord you are good and your mercy into red forever Lord you are good and your mercy into red forever Lord you are good and your mercy into red forever People from every nation and time People from every nation and time from generation to generation We worship you Hallelujah, hallelujah We worship you, who you are We worship you We worship you Hallelujah, hallelujah We worship you, who you are You are good You are good Lord you are good Lord you are good and your mercy endureth forever Lord you are good and your mercy endureth forever People from memory, mission and time From generation to generation We worship you Hallelujah, Hallelujah We worship you Who you are We worship you Hallelujah, Hallelujah We worship you Who you are You are good We worship you Mari kita siapkan hati Untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini Siapkan hatimu, siapkan rohmu Siapkan segala yang ada padamu untuk menghadap Tuhan Berikan yang terbaik untuk dia Ku bersyukur Haleluya Ku bersyukur Ku bersyukur Buat kasihku Tuhan Ku bersyukur Tiba ikut kurusnya Saat umat mencari wajahnya Berseru, bertua, bersucut, menyembah Dan menikmati kehadirannya Tuhan muda ke tangan umatnya Yang datang dengan sekenap hatinya Berseru, bertua, bersucut, menyembah Dan menikmati kehadirannya Hadiratmu memenuhiku Hadirat kudusmu penuhi baikku Dan ku tersuku menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Tuhan hadir, Tuhan hadir Tiba ikut kudusnya Saat umat mencari wajahnya Berseru, bertua, bersucut, menyembah Dan menikmati kehadirannya Tuhan muda ke tangan umatnya Tuhan muda ke tangan umatnya Berseru, bertua, bersucut, menyembah Dan menikmati ke tangan umatnya Dan menikmati kehadirannya Hadiratmu memenuhiku Hadiratku Hadiratku menuhi baikku Dan ku tersuku menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Papaanmu Hadiratku 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 Memenuhiku Hadiratku Hadiratku Lepasuh Menuhi baikku Dan ku tersuku menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Haleluya Haleluya Naikkan ucapkan syukurmu padua Kau sungguh teramat baik Baat kami Yesus Oh, ini hidup kami Tuhan Ku bersembahkan buat Engkau Semua yang ada pada kami Ku berikan bagimu Tuhan Oh, roh kudus Merapi kami dengan hadiratmu Yesus, terima kasih Tuhan Oh, roh kudus Penuhi baikku dan ku tersungguh Menyembahmu yang ku nampak Hanya kemuliaanmu Nyanyikan ucapkan syukur Hadiratmu Hadirat kudus Penuhi baikku dan ku tersungguh Menyembahmu yang ku nampak Hanya kemuliaanmu Hanya kemuliaanmu Hadiratmu Hadiratmu Memenuhiku Memenuhiku Hadirat kudusmu Memenuhiku Memenuhiku Dan ku tersungguh Tersungguh Menyembahmu Yang ku nampak Hanya kemuliaanmu 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 Tuhan Engkau sertai Tuhan Hambamu yang akan menyampaikan firman pada siang hari ini Tuhan Engkau urapi Biarlah segala yang disampaikan Tuhan Sesuai dengan keinginanmu dan kehendakmu Tuhan Tuhan engkau urapi juga kami Tuhan Sebagai pendengar firman Kami juga ingin menjadi pelaku firman Tuhan Berikan kami Hati seorang murid yang benar Telinga seorang murid yang dengar-dengaran Tuhan Terima kasih Tuhan biarlah Ibadah ini berjalan Sesuai dengan rencanamu Tuhan Terima kasih Tuhan Halia Amin Terima kasih kepada Ebenezer yang sudah Membawakan puji-pujian Wah sungguh sangat memberkati sekali Sebentar lagi kita akan mendengarkan Firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Daniel William Nah bagi yang belum tahu Pastor Daniel William ini Adalah Ketua Youth di Rayon 2 Kepada Pastor Daniel William saya persilahkan Oke Thank you thank you thank you Halo semua Aku cek ombak dulu Sekali lagi suara aku jelas ya Jelas Clear 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 Oke yang gak on cam that's okay Pastiin temen-temen tetep Konsen aja amin Sebentar Coba aku mau cek ombak dong yang gak on cam Boleh kasih reaction kayak hati Jempol gak apa-apa Tapi yang penting konsentrasi Daripada dipaksa on cam tapi gak konsen Oke Mari kita berdoa Sekali lagi sebelum kita mulai Tuhan Yesus kami bersyukur Buat kesempatan Siang hari ini kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami Dimanapun kami berada Tuhan jamah kami Bicara buat kami Kami percaya bahkan di hari-hari yang Membingungkan seperti ini Di hari-hari yang sulit seperti ini Rencana Tuhan atas generasi kami Pasti tetap digenapi Rencana Tuhan atas setiap kami Gak ada yang gagal Satupunnya Tuhan Aku berdoa sungguh Siang hari ini Tuhan Kami yang mulai lemah Letih lesu Tuhan Berikan kekuatan baru Kami yang mulai padam Pudar menyala cinta kami Sama Tuhan Engkau buat kami menyala-nyala lagi Tuhan Peluk kami siang hari ini Terima kasih Bapak Kami percaya Tuhan punya pesan Begitu spesifik dan spesial Buat setiap kami Bicara buat kami Tuhan Kami siap mendengarkan Dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama kita katakan Amen Oke sekali lagi shalom teman-teman semua Perkenalkan Tadi udah dikenalin juga Nama aku Daniel William I'm so excited Senang banget Ketemu teman-teman hari ini Ijin pake masker ya Karena aku berdua disini Oke Teman-teman Aku senang banget Lihat Teman-teman semua di usia sekarang Masih semangat ibadah Sekalipun lewat Zoom Semangat ikut Tuhan Aku percaya Kita-kita gak akan kalah Cuma karena online Amen Kita akan tetap excited Ikut Tuhan Yang setuju katakan Amen Oke teman-teman Matius 24 E7 10 dan 12 Aku bacain ya Ini aku belum masuk Aku belum masuk Aku mau coba ngebut Stop dulu aja Oke Matius 24 E7 10 dan 12 Sebab bangsa Akan bangkit Melawan bangsa Kerajaan melawan Kerajaan Akan ada kelaparan Dan ngepah bumi Di berbagai tempat Dan banyak orang Akan murtad Dan mereka akan saling Menyerahkan Dan saling membenci Banyak nabi palsu Akan muncul Dan menyesatkan Banyak orang Dan karena makin bertambahnya Kedurhakaan Maka kasih kebanyakan orang Akan menjadi dingin Teman-teman Ini adalah jawaban Tuhan Yesus Ketika murid-murid bertanya Tuhan Kapan sih kira-kira The end of time Akhir dari semuanya Kemudian dijawablah Bangsa Akan lawan bangsa Kerajaan Lawan kerajaan Muncul banyak penyesat Kelaparan di mana-mana Kemurtatan di mana-mana Teman-teman Kalau menurut aku pribadi Waktu aku baca ini Aku merasa Kok kayaknya Hari-hari ini Mulai terjadi ya Kita kan denger kabar Bener nggak sih? Bangsa lawan bangsa Kerajaan lawan kerajaan Kelaparan di mana-mana Bencana di mana-mana Plus Penyesat Mencengangkan Teman-teman Dikatakan Dikatakan Kasih kebanyakan orang Akan menjadi dingin Kasih kebanyakan orang Akan menjadi dingin Aku punya pertanyaan Pertama hari ini Teman-teman Berapa banyak Diantara kita Yang gara-gara online Gara-gara zoom Zooman melulu nih Kita lama-lama mulai Ah bosen deh cari Tuhan Ah bosen 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 capek Dulu sih yes Gua on fire Dulu yes Gua ikut Tuhan hari-hari ini Aduh jenuh banget Kayak begini Dan akhirnya Genaplah firman Tuhan Kasih kebanyakan orang Menjadi dingin Guys Ketika semua tanda ini digenapi Kita harus mulai sadar Kita harus terbuka matanya Kita harus mulai mengerti bahwa Ini Tanda-tanda Dari akhir Zaman Teman-teman semua Suka nggak suka Siap nggak siap Kita hidup di akhir Dari akhir zaman Sebentar lagi kita akan lihat Tuhan Yesus datang Atau kedua kali Come on Prepare ourselves Jangan sampai waktu Tuhan datang Kita lagi bobo Kita lagi tidur Seperti lima gadis bodoh Justru di saat-saat seperti ini Di saat-saat kayaknya semua orang lagi melempem Lagi turun Lagi aduh be aja deh Udahlah On fire sama Tuhan ya Gitu nanti deh Tunggu on site lagi Come on Tanda-tandanya makin nyata Tuhan mendatang sebentar lagi Yang saya juga katakan amin Nggak usah diambil Nggak apa-apa Lanjut Oke Jadi Suka atau nggak suka Aku simpulkan ya Kalau tanda-tanda tadi sudah tergenapi Artinya kita hidup di akhir Dari akhir zaman Bangsa lawan bangsa Kan kita denger nih Ada Belakangan kan kita denger ya Kaliban menang lah Segala macem lah Nanti Korea Utara begini lah Nanti Amerika begini lah Nanti China begitu lah Udah mulai ini Berjolak terus Bencana dimana-mana Penyesat dimana-mana Dan kasih kebanyakan orang Mulai jadi dingin Tapi aku percaya Bukan kita semua Amin Nah Kalau tanda-tanda menunjukkan Bahwa ini adalah akhir zaman Teman-teman Ada hal kedua yang akan terjadi Di akhir zaman Kisah Rasul 2 ayat 17 Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir Jadi ketika tanda tadi terjadi Ini yang kedua juga terjadi Kisah Rasul 2 ayat 17 Akan terjadi pada hari terakhir Demikianlah firman Allah Bahwa aku Kata Tuhan Akan mencurahkan rohku Ke atas semua manusia Anak-anak Mulaki-laki perempuan Akan membuat Teruna-teruna mendapat penglihatan Dan orang-orang tua Akan mendapat mimpi Teman-teman Ketika semua tanda tadi terjadi Di satu sisi Di sisi yang lain Tuhan mencurahkan rohnya Atas umat manusia Atas kita semua Dan kita akan lihat Kebangkitan Tiga generasi Bahkan lima generasi Semua dibangkitkan Dipakai Tuhan Amin Dan Nubuatan-nubuatan yang mengatakan gini Guys Katanya Anak-anak muda yang akan Memimpin Pergerakan terbesar ini Siapa anak-anak muda Ya lo dan gue Kita yang akan dipakai Tuhan Amin Percaya atau enggak Teman-teman This is our time Ini musimnya kita Ini seasonnya kita Untuk dipakai Tuhan Teman-teman Ini umuran berapa sih Aku lihat tadi di Instagramnya Sekian belas Sampai 20 Sekian lah ya Percaya atau enggak You are The most Weighted generation Generasi yang ditunggu-tunggu The most prophesied generation Generasi yang dinubuatkan oleh banyak Nabi-nabi Dari zaman dulu Dibilang akan muncul Satu generasi One generation Yang akan menyelesaikan Menuntaskan semuanya Siapa kita Teman-teman Kalau kita sadar Kita punya tugas sebesar ini Kita enggak akan leha-leha Sekalipun Harus online Amin Nangkep ya Nangkep ya Sampai sini ya Dikatakan You are the chosen generation Dengan ciri-ciri yang sangat spesifik Cinta makdimatian sama Tuhan Berkobar dalam api roh kudus Dipakai dengan dasyat Teman-teman semua COVID-19 Enggak membatalkan Rencana Tuhan Yang satu ini Atas hidup kita semua Asal Kita tetap sadar Kita tetap on track Kita bisa tetap on fire Amin Come on Masa Generasi pilihan kalah Cuma gara-gara dikurung di rumah PPKM Online Berubah Jadi apatis Yang on fire Jadi redup Yang optimis Wah Excited Dipakai Tuhan Mulai apatis No Kita enggak akan kalah Dengan semua ini Amen Oke Yang manggap sampai sini Sekali lagi boleh kasih reaksinya Kasih jempol Kasih hati Oke Asik Guys You are the chosen generation You are the chosen generation Udah umur 20an juga Still you are the chosen generation Masih relevan kok Masih relevan Teman-teman Aku di early 30 Aku di kepala 3 awal Umurnya sekarang Tetap I'm so excited Untuk dipakai Tuhan Siapa bilang Ya 16-17 tahun lah Yang masih semangat dipakai Tuhan Udah 20 Udah mulai masuk dunia kerja Udah kuliah Udah kerja Udah mulai Ah Pesiri No 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 Rencana Tuhan besar Atas hidup kita Jangan lupakan itu Amen Nah Teman-teman semua Alkitab Selalu bekerja Dengan pola Ini yang aku mau bahas hari ini Sabar ya Aku belum masuk topik Ini baru opening Panjang benar Alkitab Selalu Menunjukkan sebuah pola Tuhan kita Bergerak selalu Dengan pattern Dengan pola Ketika ada membuatan When there is dream and vision Akan selalu diikuti dengan Yang namanya challenges Atau tantangan Kalau lolos Melewati tantangan ini Maka kita akan sama-sama masuk Ke masa yang ketiga Yaitu fulfillment Penggenapan Aku ulang Dream, vision, membuatan Ini akan selalu diikuti dengan Satu masa yang namanya challenges Atau tantangan Kalau kita lewat Dan menang Dari tantangan ini Baru kita akan masuk Ke masa penggenapan Teman-teman kita sering dengar Tentang generasi Yeremia Sekalipun disini The last Joel Gak apa-apa Kita tetap generasi Yeremia Dipakai Tuhan Nubuatannya bilang Engkau akan bangkit Dengan luar biasa Guys Apa yang lagi kita hadapin Hari-hari ini Keadaan seperti ini Ini fase challenges Ini fase tantangan Kalau kita lolos Kalau kita menang Baru kita akan masuk Ke penggenapan Dimana kita akan melihat Setelah kita dipakai Dengan dasyat Kita akan melihat Generasi kita dituai Nah Kita belajar dari Yusuf Dia ngalamin yang sama Mimpinya besar 17 tahun dia mimpi Dipakai Tuhan dengan dasyat Ini kan umur-umur biasa loh 17 tahun Lagi excited-excited Yang bergejolak Pengen dipakai Tuhan Pokoknya kan gitu Tapi apa yang terjadi Proses datang Dalam hidup dia Dia mimpi jadi pemimpin Dipakai Tuhan dengan dasyat Proses datang Yang ada Mimpinya jadi pemimpin Depan mata sumur Mimpinya jadi pemimpin besar Depan mata jadi budak Mimpinya jadi pemimpin besar Depan mata malah Penjara Berapa lama Yusuf diproses 13 tahun Sampai Angka 30 Di umur 30 tahun Fulfillment baru terjadi Teman-teman semua Ini usia-usia kita Lagipada diproses semua Kalau Yusuf bisa menjaga hatinya Dari masa dream Vision datang Di masa challenges Sampai fulfillment Dia menang Kita juga pasti bisa Amin Nah teman-teman Kita ada di masa challenge Challenges Tantangan demi tantangan Ini lagi terjadi Kak tantangan apa aja Masa sekarang aja udah tantangan Setuju Ibadah kayak gini aja tantangan Setuju Kongsel Kul Harus lewat kayak beginian aja Tantangan Aduh bosan banget Zoom Gue udah kuliah Zoom Ngantor Zoom Kerja Zoom Kerja Zoom lagi Youtube Hello Kita generasi yang rindu Untuk connect Each other Ketemu Hangout bareng Tapi kita dikurung Harus kayak begini semua Teman-teman Ini challenges Yang harus kita adeptin Dan Di masa challenges ini Di masa tantangan ini Tuhan pasti menyertai Yes Tapi yang namanya iblis Akan berusaha Sedemikian rupa Ikat kita semua Sampai akhirnya kita gagal Kita gugur Kita merasa Udah I'm done Kita serahlah Yang lain mau revival Revival Silahkan Yang lain mau dipakai Tuhan Silahkan Yang lain mau gereja-gerejaan Zoom-zoom Silahkan Gue udah males I'm done Hari-hari ini gereja semakin Tidak relevan dalam hidup kita Gara-gara online Ibadah makin gak relevan Dalam hidup kita Ngaku aja Karena Ah udah lah Males Iya apa iya Iya Hati-hati Teman-teman Kita ada di masa challenge Kita ada di masa penuh tantangan Di masa ini Iblis akan coba Ikat kita semua Dengan berbagai cara Supaya apa Supaya kita gak jadi Dipakai Tuhan Sesimpel itu Teman-teman bayangin Kalau di dalam sumur Yusuf frustasi Koko-koko gue Kurang encer banget nih Kakak-kakak gue Gue dimasukin sumur Dia marah Karena frustasi Dia mulai danggolin Kepalanya ke Dinding sumur Cucur Terus berdarah mati Selesai ceritanya Kalau di rumah potifar Yusuf frustasi Kalau dalam penjara Dia frustasi Dan bunuh diri Selesai Ceritanya beda Teman-teman Di masa kedua Di masa tantangan Iblis akan coba Padamkan kita semua Iblis akan coba Gagalkan semuanya Dan Teman-teman semua Kita ada di masa itu Sekarang Amen Oke aku dikasih judul Break the chain Patahkan rantainya Di masa-masa tantangan Banyak rantai Yang akan Iblis coba Kasih Buat ikat kita semua Tujuannya cuma satu Gagalin rencana Tuhan Atas hidup kamu dan saya Bikin kita lupa Ada mimpi yang besar Bayangin kalau Yusuf Di rumah potifar Dia lupa Dia punya mimpi yang besar Udah Mentalnya mulai jadi mental budak Dan forever Gonna be a slave Akan jadi budak selamanya Oke Ada tiga rantai Yang harus dipatahkan Oleh generasi Iremia Oleh anak muda Zaman now Oleh generasi kita Rantai yang pertama Apa yang harus kita patahkan Apa yang harus kita hadepin Rantai yang pertama Kan break the chain Rantai pertama Yang harus kita patahkan apa Yourself Dirimu sendiri Maaf ya aku ngomongnya Agak ngebut Tentunya kan 25 menit Aku kejar Rantai pertama Yang harus dipatahkan Adalah yourself Alias dirimu sendiri Kak Emang rantai diri sendiri Gimana maksudnya Teman-teman semua Sebelum ngomongin dosa Hal pertama Yang harus kita hadepin Adalah diri kita sendiri Males Bahasa Jermannya Hoream Tau Hoream Haroream Pokoknya Aduh Junda Hoream tuh males Pokoknya males Aduh apa ya Gue gak tau Bahasa Suraboyonya Kok tau males Ya pokoknya males Dari begitu Mager Tau mager Ayo zoom yuk Mager Mager Itu kan kita Adepin diri sendiri Lu jangan bilang Aduh gue males Gara-gara iblis Iblis bingung Ini dikit-dikit Gue disalahin Katanya Itu pilihan kita sendiri Guys Ini lagi ibadah begini Kita buka hati Kita dengerin Atau kita Ya gak salah Sambil tiduran sih Selama lu buka hati Dan lu di jaman Itu oke Seberapa banyak Diantara kita Akhirnya kita gak Kutip Kita gagal Dipakai Tuhan Karena hal yang konyol Karena apa Karena diri kita sendiri Karena rasa malas Karena rasa minder Karena Banyak Kebiasaan buruk Dalam hidup kita Yang kita gak bisa buang Contoh Waktu 24 jam Anggaplah 6 jam 7 jam Bobo 6 jam 7 jam Berikut kan Drakor Kan gak lucu guys Menurut firman Tuhan Ada gak Ada kak Tenang Satu ayat sehari Helau Lu Drakor Satu series Lu abisin Dua hari Abis Umur berapa sekarang Satu alkitab Pega abis-abis Ya Tuhanku Itu kan Itu We're not talking About sin Kita belum ngomongin dosa Diri kita sendiri Berapa banyak Dintara kita yang terikat Dengan hal-hal Kayak begini Teman-teman semua Break the chain Coba cek Dalam hidup kita Rantai apa yang ikat kita Ngomongin ikat Artinya gini Hal ini kita kerjain Lebih dari apa Yang kita kasih Buat Tuhan Kalau ngomongin ikat Artinya hal ini Kita kejar Kita pikirin Kita spend Waktu Kita spend Hati perhatian kita Untuk hal ini Lebih Dibanding Untuk Tuhan Rantai pertama Yang harus kita hadapi Hal dari kita sendiri Please Teman-teman Kita lahir Bukan untuk jadi Generasi dracor Amen Kita lahir Bukan untuk jadi Generasi gamer Kita lahir Bukan untuk jadi Generasi bucin Tau bucin Amen Kak Tapi kan ini usia-usianya Kak Sintaku belasem Yes I know That's okay Tapi tetap Nomor satu kan Tuhan Please Kendalikan dirimu sendiri 1.9 At 27 Tetapi aku Melatih tubuhku Dan menguasai Seluruhnya Menguasai Seluruhnya Supaya sudah aku Memberitakan injil Kepada orang lain Jangan aku sendiri Ditolak Come on Latih tubuh kita Kuasai Seluruhnya Masa Satu jam Satu jam Setengah aja Buat ibadah Nggak bisa menguasai Tubuh kita Untuk konsentrasi Masa Untuk baca Alkitab aja Nggak bisa menguasai Tubuh kita Untuk komitmen Baca Alkitab Masa sih Kita kejar Tuhan Les Dan kita kejar Ya itulah Band-band Korea Artis Korea Eh jangan salah Gue juga nonton Kok draker Nonton Tapi enggak Gue juga milih Gue demennya Bukan draker Yang cita-citaan gitu Yang rame-rame gitu lah Yang Yang ceritanya Agak-agak thriller lah ya Tapi Aku tetap Ngebatesin loh Teman-teman semua Make sure Poinnya adalah Bukan boleh Nggak boleh Bukan Ih jadi nggak boleh Nonton Bukan Kita nggak Disitu Poinnya adalah Mari Pendalikan diri kita Kuasai tubuh kita Control everything Amen So Break the chain Chain pertama yang harus kita hadapin Apa? Myself Sama-sama bilang Myself Tell yourself Come on Myself Jangan males lagi Amen Tell yourself Come on Myself Jangan addiktif lagi Dengan A Dengan B Dengan C Amen 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 Oke That is the first chain Yang kedua Rantai apa yang harus kita patahkan Selain myself Dengan semua bad habit yang kita punya Kita harus patahin Yang kedua Dosa Lu boleh bilang Tuhan Pakai aku Terus nangis Terus tiga ember Nggak peduli Selamat Iblis bilang ini Terserah Silahkan nangis Silahkan Minta dipakai Tuhan Silahkan ikut Zoom Silahkan ibadah Silahkan yang rajin Ke gereja Selama Lu pulang Masih Hidup Dalam dosa Ketika kamu Sendirian di kamar Ketika kamu Sendirian di toilet Ketika kamu Sendirian depan Handphone Situs porno Masih kamu buka That's okay Selama mulutmu Masih jadi Kekuasaanku Kata Iblis Silahkan Hari Minggu Shalom Shalom Puji Tuhan Hari biasa Kemudian datang keluar Semua Iblis akan bilang That's okay Mereka akan tepuk tangan Silahkan Hari Minggu Jadikan anak muda Yang kudus Ngumpul Zoom Ibadah Tapi Senin Sampai Sabtu You are mine Monggo Iblis bilang Di kantor Di kampus Lakukanlah Seperti yang teman-temanmu Lakukan Rokok Jalan Minum Jalan Mabok Jalan Maaf kata Semua jalan Pikiran kotor jalan Ngomong kasar jalan Silahkan Aktiflah di gereja Kotbah sana Pelayanan sana Kebayang gak sih Dengan mulut yang sama Kita maki-maki orang Kata-kata kasar keluar Dengan mulut yang sama Kita muji Tuhan Come on man Generasi yang dipakai Tuhan Adalah generasi yang tidak kompromi Dengan dosa Generasi yang tidak kompromi Dengan dosa Siapa bilang Untuk jadi gaul Kita harus ngomong kasar Siapa bilang Untuk 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 bisa diterima Sama orang di kanan-kiri kita Kita harus melakukan Banyak dosa No 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 Ingat Kita generasi yang dibilih Berhati-hatilah Dengan apa yang kita ucapkan Dengan apa yang kita perbuat Dengan apa yang kita pikirkan Amen Ephesus 5 Ayat 8-11 Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang kamu adalah terang Di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah Sebagai anak-anak terang Kalimatnya jelas Hiduplah Sebagai anak-anak terang Hiduplah Kita disuruh hidup Artinya kan gitu Firman Tuhan cuman nyuruh Hiduplah Sebagai anak-anak terang Artinya harus jalanin siapa Kita Alkitab ngabilang gini Dahulu kamu kegelapan Sekarang kamu terang Maka otomatis Kamu akan hidup Sebagai anak terang Perintah hiduplah Sebagai anak-anak terang Artinya itu pilihan kita Itu pilihan kita Amen Karena terang Hanya akan berbuahkan kebaikan Dan keadilan Dan kebenaran Dan ujilah Apa yang berkenan Kepada Tuhan Nah lo Yuk cek Senin kita berkenan gak sih Di hadapan Tuhan Kalau lagi ibadah gini Semua berkenan lah Selasa kita di kampus Lagi online Berkenan gak sih Di kantor Di kerjaan Berkenan gak sih Di hadapan Tuhan Masihkah berbuahkan Kebaikan Keadilan Dan kebenaran When you're alone With your phone Masihkah Berbuahkan Kebenaran Di hadapan Tuhan Masihkah Berbuahkan Perkenanan Tuhan Dalam hidup kita Cek 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 Janganlah turut Mengambil bagian Dalam perbuatan Perbuatan kegelapan Dan tidak berbuahkan Apa-apa Tetapi sebaliknya Kelanjangilah Perbuatan-perbuatan itu Teman-teman Ini ayat Ekstrim loh Bahkan dibilang begini Ephesus 5 6-7 Janganlah kamu disesatkan Dengan kata-kata Yang hampa Janganlah disesatkan Dengan kata-kata Hampa Ephesus 5 6 Jelas Karena hal-hal demikian Mendatangkan Murka Allah Atas Orang-orang Durhaka Nah loh Ternyata Waktu kita gak jaga Mulut Depan Tuhan Kita orang Durhaka Mendatangkan Murka Allah Percuma Maaf Ibadah Rajin Wah mulutnya gak dijaga Mendatangkan Murka Allah Lanjut ya Bahkan Dibilang begini Ini ekstrim Buat gue Ini ekstrim Ayatnya Tadi kan Baru dibahas Jangan disesatkan Dengan orang Yang berkata-kata Hampa Hati-hati Kalau mulut kita Jaga Kalau kita punya Teman-teman Yang mulutnya Ngaco Ayat 7 Dibilang begini Sebab itu Janganlah kamu Berkawan dengan mereka Segininya loh Kemana Teman-teman semua Jaga hidup kita Tadi yang pertama Rantai yang harus kita patahkan Dalam diri kita sendiri All bad habit All things yang mengikat kita Lebih dari Tuhan Yang kedua Dosa Hati-hati Dengan apa yang kita perbuat Apa yang kita pikirkan Apa yang kita ucapkan Semua Tuhan Amin Kak Wajar kali Siapa hari ini Yang ngomong kasar Semua juga ngomong Ada guys Yang ngomong kasar Mau tau siapa Kita orangnya Amin Wajar kali Onani masturbasi Wajar kali Free sex sebelum nikah Semua juga ngelakuin Ada yang enggak Mau tau siapa Kita orangnya Amin Bisa enggak Bisa Gue bisa kenapa Belum enggak Bisa Bisa Pasti bisa Teman-teman puji Tuhan Tak apa baik buat kita semua Fefe tau 15 hari lagi Saya akan menikah Literally 15 hari lagi tegang 15 days Sampai hari ini Gue jadinya 2016 Sekarang tahun 2021 5 years Gue cium aja Kagak pernah Serius Nanti di pemberkatan Ya karena gue Enggak bisa pesta Jadi pemberkatan That's gonna be my first kiss Di hadapan Tuhan Sex Big no Teman-teman Kalau aku bisa Kita semua pasti bisa Karena Apa Gue makan nasi Lo juga makan nasi Sama kan Bedanya gue nasi di Bandung Nanti di Surabaya Gitu doang Jaga ketudusan Teman-teman Sampai hari ini Boleh tanya Semua teman-teman Gue Gue enggak ngomong kasar Bisa Iya lo pendeta Enak aja lo Gue baru dilantik jadi pendeta Baru sebulan yang lalu Bisa Bisa Teman-teman gue Masih orang-orang yang sama Ada yang ngomong kasar Ada yang ngacau Ada yang begini Ada yang begitu Dulu I used to be one of them Tapi I choose To be different I choose Untuk menilakan kegelapan Dan hidup Sebagai anak terang Dan sampai hari ini Gue mesti kemenan Nama mereka semua Bahkan banyak Dantara mereka Yang ikut bertobat Come on Jaga diri kita Break the chain Diri kita sendiri Yang kedua Dosa Hiduplah sebagai Anak-anak terang Amin Yang ketiga Yang terakhir Rantai apa yang harus kita Patahkan dalam hidup kita Yang ketiga adalah Rantai masa lalu Rantai masa lalu Berhentilah hidup Dalam masa lalu Amin Aduh Mantan gue yang itu Berhenti hidup Di masa lalu Dengan trauma Masa lalu Dengan kehidupan Lama kita Dengan kebiasaan Lama kita Bahkan yang tadi Termasuk dengan Mantan-mantan Lama kita Come on Enough Enough Kita Kajarkan Sini 13-14 Saudara-saudara Aku sendiri Telah menganggap Bahwa aku telah Menangkapi Tetapi ini yang Kulakukan Aku melupakan Apa yang telah Di belakangku Dan Mengarahkan diri Kepada apa Yang ada di hadapanku Dan berlari-lari Kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Itu panggilan sorgawi Dari Allah Dalam Kristus Yesus Teman-teman Di masa lalu Kita boleh banyak Hal terjadi Stop Blaming Your past Ya Gue Maaf Kata Hari ini Gue homo Gue gay Masa lalu Gue Gue diperlakukan Begini-begitu Maaf Kata Hari ini Gue ngerokok Namanya latar belakang Keluarga Kakek Bawa kap Rokok Semua Ya Gue adiktif Pornografi Ya masa lalu Gue Orang-tua Gue broken hope Gue butuh kelarian No Stop Blaming Your past Itu bukan Excus Untuk kita Hidup Ngacok Dan dalam dosa Teman-teman You are the chosen generation Untuk Mencapai Masa penggenapan Menjadi chosen generation Kita harus menang Melawati Masa challenges Ingat tadi Dream vision Masuk ke fase 2 Challenges Di masa challenges ini Kita akan menghadapi Banyak rantai Yang akan Iulis Coba ikat Dalam hidup kita Lewat dari kita sendiri Rantai apa lagi? Dosa Rantai apa lagi? Masa lalu Siapa Yang akan masuk Ke pasar penggenapan Hanya generasi muda Yang bisa mematahkan Tiga rantai ini Dalam kehidupannya Siapa yang bisa patahkan? Maaf-maaf Dirimu sendiri Teman-teman Aku di Bandung Sering ada anak Kok Gue mau lepas Pornografi Gimana caranya? Doain gue dong kok Gue akan selalu jawab Gue gak mau Doain lu Terus dia akan selalu Kenapa Gak mau didoain? Terus gue bilang Karena kalau lu Mau lepas dari Pornografi Bukan doa gue Bisa lepasin lu Tapi keputusan lu sendiri It's your choice Terus dia mau mikir Gimana caranya? Gue bilang gini Simpel Pelajari Siklus kehidupan lu Lu tau kok Kapan lu akan jatuh Waktu godaan dateng Sudah jadi dosa belum? Belum Tapi begitu godaan dateng Lu masuk kamar Lu kunci Lu pegang handphone Jadilah dosa Kan gitu Iya gak sih? Gue bilang Lu mau lepas begituan Gue selalu nanya Lu kapan? Kira-kira mau jatuh Dalam dosa kapan? Iya kok Kalau pegang handphone Sendirian di kamar Lu mau lepas dari dosa Gue gak mau doain Gak mau urapin Gak mau apapun Simpel Jangan bawa handphone ke kamar Selesai Sesimpel itu loh Come on I used to be Yes Aku juga sama You know Saking display-nya Gue mau lepas Dari yang ikatan-ikatan beginian Gue daan dateng Wah gawat Handphone Gue taruh lemari baju Gue lari Ini Jaman gue kuliah Kayaknya Gue lari Gue duduk sebelah nyokap Terus nyokap bingung Mau ngapain disini? Ya gak apa-apa Pengen aja Gue bilang Dalam hati gue gini Gak mungkin sebelah nyokap Gue buka pornografi Kan gitu Segitunya loh gue Mendisiplin diri gue Untuk Enggak Gue gak mau Gue gak mau Lama-kelama Nanti si dosa Nanti si makan Makin lemah Makin lemah Makin lemah Hajar Terus kirman Tuhan Kita growing up Bertumbuh hari-hari ini Godaan dateng Gue sesimpel gini No Selesai Oke Teman-teman semua Aku tutup dengan kalimat ini It's not enough Gak cukup Hanya untuk jadi Chosen generation We are chosen Yes Yes Tapi sebagai Chosen generation Kita harus menjaga Hidup kita Aduh Gue mau nambahin Teman-teman Kebayang Orang hamil Orang hamil Adik gue tiga Adik gue tiga Kebetulan Adik gue yang terakhir Itu beda tujuh tahun Nama gue Jadi Gue masih inget Gue udah umur tujuh Ya udah Mulai kebayang Udah mulai rada hidup Rada hidup Nyokap Mama aku Lagi hamil Adik aku Yang terakhir Aku masih inget Itu si mama Jalan Aduh Menih susah Dia jalan pelan-pelan Makin besar kandungannya Makin pelan-pelan Betul Pernah liat Ibu hamil 9 bulan Lari-lari Enggak dong Nanti keguguran Setuju ya Dia mau duduk aja Hati-hati Aduh Kan gitu Mau tidur aja Hati-hati Mau balik kanan-kiri Kita akan suka-suka Sekarang juga Malik dikasih juga Ya udah Ibu hamil Mau balik kanan aja Mikir Mau balik kiri Mikir Dia akan sangat Berhati-hati Setuju ya Teman-teman sama Perhatikan Kita mengandung Destiny ilahi Dalam hidup kita That's why Kita gak bisa hidup Sembarangan Kalau kita hidup Sembarangan Sekalipun You are the chosen generation Kamu sembarangan Lagi kandung Destiny ilahi Bayangin orang mengandung Lu makan Sembarangan Jalan Sembarangan Loncat-loncat Sembarangan Destiny ilahi Ini akan Menggugur Di satu titik Destiny ini Bisa gugur Dalam hidupmu Hati-hati Pesan gue Hiduplah Seperti orang hamil Artinya gini Yuk jaga Mau ngomong Apa jaga Mau bertindak Apa jaga Mau lakuin Apa jaga Amin Gak cukup Menjadi chosen generation But we have to work on it Kita harus menjaga Hidup kita Seperti orang hamil Menjaga kandungannya Kita lagi jaga Kandungan ilahi Teman-teman Salomo chosen Tapi gak finish well So Chosen Raja pertama Israel Tapi gak finish well Samson Chosen Yes Tapi gak finish well How about you And me It's our choice Jangan berbangga Jadi chosen We have to work on it Break your chain Amin Amin Yuk mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami bersyukur Buat kirmanmu hari ini Kami percaya Kalau Tuhan Ijinkan kami Masuk ke fase Challenges Kami tahu Nubuatan itu Yes Kami tahu Panggilan Tuhan Itu atas hidup kami Yes Tapi di fase sekarang Ampuni kami Tuhan Kalau kami mulai Melupa Kalau kami mulai Enggak Se-excited dulu Kalau kami mulai Jauh dari Tuhan Kalau kami mulai Hidup seenaknya Ampuni kami Tuhan Kalau tanpa sadar Kami mulai Membiarkan Diri kami Diri kami diikat Oleh semua Kebiasaan buruk Yang kami punya Banyak hal Yang mengikat kami Rasa malas All distractions Apapun itu Bentuknya Tuhan Ampuni kami Tuhan Kami mau break Chain yang pertama Yaitu diri kami sendiri Dalam nama Tuhan Yesus Kalau kudus ingatkan Apa yang harus kami Mulai kurang-kurangi Dalam hidup kami Apa yang harus kami Mulai lepaskan Dalam hidup kami Mulai ambil Komitmen Untuk mendahulukan Tuhan Dalam hidupmu Lebih dari apapun Yang kedua Break your chain Rantai kedua Apa? Dosa Satu Yonah Satu Yat Sembilan Tegas bilang Siapa mengaku Dosa Tuhan Setia dan Adil Dia akan mengampuni Menyucikan Semua pelanggaran kita Apa dosa Yang mengikatmu hari ini Mari doa yuk Ambil komitmen Di hadapan Tuhan Tuhan belum finish Dengan hidupmu Not finish yet Kau dari mana kak? Kamu ada disini hari ini Itu artinya Tuhan belum selesai Tuhan masih berusaha Ingatkan Kemona Come back to me Come back to me son Come back to me my daughter Dalam nama Yesus Aku berdoa Semua ikatan dosa Dipatahkan Mari mulai ambil komitmen Teman-teman Minta ampun Dan ambil komitmen Untuk berjuang Untuk berjuang Sebab engkau gak lahir Untuk jadi pendosa Tuhan panggil kau kegelapan Dari kegelapan Keluar Menuju terang Dan rantai ketiga Tuhan mulai hari ini Kami mau patahkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami gak mau terikat dosa Kami gak mau terikat dosa Kami gak mau terikat kebiasaan-kebiasaan buruk kami Dan semua ikatan di masa lalu Selesai Dalam nama Tuhan Yesus Apapun yang terjadi di masa lalu kami Tuhan Kami mau bilang sungguh Apapun yang terjadi di masa lalu kami It is done By your love It is done On the cross Selesai semua di atas Kayu salib Trauma masa lalu Sembuh dalam nama Yesus Ikatan masa lalu Kutuk keturunan Turun-temurun Selesai dalam nama Tuhan Yesus Engkau jadi ciptaan yang baru Dia dapat Tuhan Tuhan aku berdoa Bangkitkan sahabat-sahabatku Tuhan Teman-teman Boleh gak? Sebentar aja Kalau memungkinkan Gak usah keras-keras Taruh tangan kirimu di dadamu Angkat tangan kananmu Ngomong Sampai pelingamu denger aja Gak usah keras-keras Karena kalian mungkin di rumah Ada yang bisa denger Dan lain sebagainya Come on Say it Tuhan Yesus Lord Jesus I open my heart Aku buka hatiku Tuhan masuk dalam hidupku Jadi nomor satu Jadi yang terutama Jadi yang utama Tuhan 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 harus nyata dalam hidupku Sehari-hari Jadi part yang paling relevan Bagi hidupku Di tengah studiku Di tengah pekerjaanku Di tengah Masa depanku Aku mau Tuhan ada Tuhan Aku mau Engkau ada Aku mau Engkau ada Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Mari kita tutup dengan lagu ini Sama-sama Mari sing Bagimu Tuhan Bagimu Tuhan seluruh hidupku Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanmu Sampai bumi penuh kemuliaanmu Tuhan Aku berdoa buat semua Sahabat-sahabatku Pakai mereka di masa muda Tuhan Mereka lebih dasyat Dari Tuhan pernah pakai Hambamu Tuhan Dari Tuhan pernah pakai Orang-orang pendahulu kami Generasi di atas kami Pakai Kami lebih dasyat Tuhan Kami tahu We are the chosen generation Tapi bukan berarti Kami jadi besar kepala Kami lupa diri Kami gak menjaga hidup Kami mau belajar Dari Salomo Kami mau belajar Dari Saul Kami mau belajar Dari Simpson Tuhan Being chosen Gak cukup Tapi kami harus Work on it Kami harus berjuang Tuhan Mulai hari ini Gak ada rantai Yang kami biarkan Mengikat hidup kami Dengan kesadaran penuh Kami mau lepas Dari semua rantai Tadi dalam Nama Tuhan Yesus Urapi kami Mampukan kami Tuhan Mulai hari ini Kami akan menjaga hidup kami Melakukan yang berkenan Yang baik Di hadapan Tuhan Kami akan menjaga hidup kami Untuk jauh dari dosa Mengatakan tidak Untuk dosa Kami akan menjaga hidup kami Untuk tidak look back Dalam hidup kami Dan tenggelam Dalam masa lalu kami Kami percaya Seperti jadi Alkitab Jadi firman Tuhan Karena masa depan Sungguh ada harapan kami Yang akan hilang Bahkan ketika roh kudus Dicurahkan atas kami Generasi kami Akan dibangkitkan Orang-orang tua Anak-anak kuda Anak-anak kecil Akan dibangkitkan Dan kami Sebagai anak muda Kami akan berdiri Di larga terdepan Memimpin Pergerakan terbesar ini Kami percaya Kamilah generasi Akan menyongsong Menyambut Pilih tangan Tuhan Sekarang kedua kali Dalam nama Tuhan Mengeraikan semua firman Tuhan Aku percaya Aku selesai Tapi firman Tuhan Akan terus bertumbuh Berbuah dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Untuk buku Yang kami Orang-orang kami sayang Dan kami semuanya aman Dalam perlindungan Tangan Tuhan Kami berharap bersyukur Sama-sama kita katakan Amin Oke terima kasih semua Kayaknya gue agak molor I'm so sorry Aku kembalikan ke host Terima kasih Kak Daniel Atas firman Warga Hukum berkati Sebentar ini Kita masih ada Sesi Q&A Kak Mungkin bisa Dijakkan dengan Singkat dan cepat Dari anak-anak Joel Ada pertanyaannya Yang pertama Bagaimana nih Kak Kita menemukan rasa Rindu kita Kepada Tuhan Di tengah kesibukan kita Sehari-hari Dan juga di tengah Kebosanan kita Yang terus diisi dengan sungka Oke Gimana caranya Untuk Menumbuhkan Rasa Rindu kita Kepada Tuhan Seti-hari Aku langsung jawab ini Iya langsung Kak Oke Teman-teman Esensinya Sebuah cinta Esensinya gini Kan kata orang dunia juga Love will find a way Betul Sama Kalau teman-teman Aduh Di umuran segini Gue yakin pernah Jatuh cinta lah ya Di tengah sibuk Sekalipun Kita akan curi-curi Cara dan Curi-curi waktu Untuk Pokoknya gue mau chatting Gue mau ketemu Betul gak? Betul apa betul? Sama Di tengah semua Padatan aktivitas kita Konsistensi cinta kita Justru diuji Jawabannya simple By your choice By your choice Di tengah semua kesibukan Come on Tetap pilih untuk Luangkan waktu Buat Tuhan Relevannya Kalau aku pribadi Nyicil Nyicil Serius Aku hobi banget Nyicil Misalnya Aduh Sekarang udah gak jaman ya Dulu Zaman Masih nonton TV Sekarang kan nontonnya Youtube ya Zaman nonton TV Kalau iklan Gue mute Gue bisa baca Satu pasal dulu tuh Lagi nonton Iklan gue Mute lagi Bisa lanjut Satu pasal lagi tuh Esensinya adalah Yang penting Konsisten Dan diniatin Harus diniatin Luangkan waktu Bukan menyisakan Waktu Luangkan waktu Bukan menyisakan Waktu Jadi Simple Harus disengaja Diniatin Luangkan waktu Bukan sisain waktu Cicil-cicil Pokoknya Curi-curi kesempatan Yang penting Konsisten Jalanin terus Amin Terakhir Start Small Teman-teman Aku Suka ngajarin Anak-anak dibawahku Saat teduh Dimulai dari hal simpel Mulai Pagi Tuhan Isyu selesai Gue kayak sesat ya Saat teduhnya gitu doang ya Tapi yang penting Konsisten Habit itu Menentukan Kalau dia udah berhasil Lakukan itu Tiga bulan penuh Percayalah Untuk doa Lima menit Akan lebih mudah Kalau konsisten Lima menit Percayalah Untuk sepuluh menit Akan lebih mudah Kan gitu Start Small Lo jangan muluk-muluk Gue mau saat teduh pagi-pagi Bangun langsung Nyanyi delapan lagu Baca tiga puluh pasal Tidur lagi lah Besoknya kapok Nomor saat teduh lagi Kan gitu Start small Keep growing Oke Ada lagi Satu lagi Kak Ada lagi Kak Boleh Satu lagi Kak Ini beberapa pen Tapi intinya sama Jika kita kekeringan rohani Karena diisi sum-sum terus Bagaimana kita Kita bisa mudah Untuk bangkit lagi Dari kekeringan rohani Hampir sama ya Kak ya Gak ada cara lain Just keep walking Kalau kata Dori Just keep swimming Jalanin Gak ada cara lain Paksa diri kita Jalanin Niatin Niatin Kita kering karena zoom Udah kering Udah tau nih Kering karena zoom Ini nih maaf ya Bukan mau Nyentil Bukan mau nyindir Agak mau On cam Sambil tidur-tiduran Ya percuma Makinlah kering gitu Tapi kan kalau kita On cam kan dipaksa Untuk sungguh-sungguh Dengerin Ya gak sih ya Tapi gue gak tau juga Kalau dibalik kamera ini Tau-tau ada drakor Di belakangnya kan gak ada yang tau Teman-teman Gak ada cara lain Dan paksa diri kita Paksa diri kita Untuk Just keep going Gak ada cara lain Gak ada cara lain Dan Zoom-suman gini kan gak forever Betul gak sih It's not gonna be forever Bertahan Paksa diri kita Ya Gimana Aku sempat Mencapai satu masa Dimana aku juga Jenuh banget Jenuh sama Youtube Jenuh sama Zoom Tapi Di satu titik Gue nyadar gini Ini kalau gue biarin Kalau gue ikutin Rasa capek Rasa jenuhnya Gue kasih makan Lama-lama Gue makin jauh dari Tuhan Yang rugi gue sendiri Akhirnya gue memutuskan Untuk kutip melawan Gue mulai mikir gini Kalau dulu Gue bisa konsisten Ibadah Sabtu sore jam 5 Kenapa di Zoom Gue gak bisa Kenapa di Youtube Gue gak bisa Gue mulai sengaja Menguangkan waktu Buat ibadah Bukan Yisair Kan kalau misalnya Youtube Misalnya Youtube ya Kita kan bisa suka-suka Ibadahnya jam berapa Segala macam Betul gak Kalau gue Berusaha banget Untuk gak bisa Pokoknya ini jam gue ibadah Yaudah ibadah Gitu guys Jadi gak ada cara lain Gak ada jawaban lain Maaf-maaf Paksa diri Niatin Jalanin Niatin Coba dengerin Gue Gue mencoba untuk Kalau Zoom Yaudah gue coba Dengerin Youtube Gue coba dengerin Eh ternyata gue masih bisa Dijamah Ternyata gue masih Bisa diberkatin Waktu pewek Gue coba ikut Gitu Jangan Diikutin deh Rasa males Ini Ini yang chain pertama nih Tantangan buat diri kita Rantai pertama Yaudah hadepin Jalanin aja Ngelanin jawaban lain Oke Sekarang ada Pertanyaan Dari KMD Mau tanya langsung Ke Pester Silahkan KMD Halo Ko Daniel Halo Ko Mau tanyaan nih Ko Tadi kan bahas itu ya Tentang Tuhan Yesus Waktu masih muda Kalau kita perhatikan secara detail Baca Matius Itu Dikertakan tuh Umurnya Tuhan Yesus Dari lahir Sampai umur 12 Tuhan Yesus kan Bersama Orang tuannya Singkat Dibayar suci Dan Aku baca di Lukas 3 Ayat 23 Tuhan Yesus Memulai pelayanannya Di umur Kira-kira 30 tahun Jadi Yang jadi pertaannya Tuhan Yesus Pelayanan 3-4 tahun Bersama umur Jadi Yang mau katanya Di usia umur 14 Sampai 29 Tahun Tuhan Yesus Itu ngapain Ko Sebagai Tuhan Yesus Kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan 100% Dan ketika Dia menjadi manusia Manusia 100% Nah kita ini kan Masih-masih muda nih Ko Jadi 14 tahun Sampai 29 tahun Tuhan Yesus Ngapain aja Ko Itu biar jadi perkat Buat kita Ko Yang dengerin Oke Tuhan Yesus ngapain aja Exactly ngapain aja Aku gak tau Dan aku gak bisa jawab Tuhan Yesus ngapain aja Aku gak tau Tapi yang pasti Karena dia 100% Manusia Dia akan hidup Sesuai Dengan Anak-anak muda Di jaman itu Dengan tradisi Orang Yahudi di jaman itu Orang Israel di jaman itu Apa yang dia lakukan Ya Beribadah Kebaik Kebaik Allah Terus dia dikenal Sebagai anak tukang kayu Ingat gak Waktu dia mau Speak up di Nazaret Semua orang bilang Apa ini cuma tukang kayu doang Anak tukang kayu Apa yang dia lakukan Gak ada yang lain Berarti dia ngikutin Kehidupan normal Kerja Sebagai anak tukang kayu Berarti bantu papahnya Jadi tukang kayu Biar terberibadah Tapi Alkitab Jelas catat Lukas 2 Ayat 52 Dan Yesus Makin bertambah besar Dan bertambah hikmatnya Dan besarnya Dan makin dikasihi Oleh Allah Dan manusia The point is Bukan apa yang Exactly Yesus lakukan Aku gak tau Yang aku bisa jawab Satu Dia ngikutin tradisi Anak muda di zaman itu Yang kedua Dia jadi anak Tukang kayu Jadi jadi tukang kayu Itu yang pasti Sisanya Gue gak tau Tapi Alkitab Apapun yang Yesus lakukan Di umur itu Dikatakan bahwa Yesus bertambah besar Bertambah hikmatnya Dan makin dikasihi Oleh Allah Dan manusia Jadi apapun Yang Yesus lakukan Dia Apapun yang dia lakukan Apapun yang dia Perkatakan Dia perbuat Membuat dia Semakin dikasihi Oleh Allah Dan manusia That's the point Jadi Ini usia-usia kita kali ya Masa-masa yang tadi ditanya Ngapainnya Menurut aku Gak penting Outcome-nya yang penting Yesus ngapain Kita gak tau Temen-temen ngapain Aku gak tau Tapi outcome-nya Harus sama Kalau Alkitab catat Yesus semakin dikasihi Oleh Allah dan manusia Kita juga bisa Karena ini 100% manusia Jadi In everything we do Apapun yang kita lakukan Di studi kita Di kantor kerjaan kita Bisa gak Outcome-nya sama Kita semakin Dikasihi oleh Allah Dan manusia Begitu Jadi apapun yang Yesus lakukan Hasil akhirnya adalah Selama 30 tahun ini Yesus semakin besar Bertambah hikmatnya Semakin dikasihi Allah Semakin dikasihi manusia Begitu Semoga menjawab Nanti Nanti exactly Yesus ngapain aja Sehari-hari Kita tanya sama-sama Waktu ketemulah ya Yesus Thank you Thank you Bener gak jawabannya Begitu Ini yang penting nih Lukas 2 52 Makin dikasih Allah Makin dikasih manusia Bertambah hikmatnya Jadi apapun yang dia lakukan itu Goalnya Keren banget kan Yesus muda Ada lagi? Terima kasih Atas teman-teman Atas pertanyaan yang sudah diberikan Terima kasih juga kepada Peser Daniel William Yang sudah memberikan Firman yang memberkati kita semua Sekarang Di pasannya Kita akan masuk ke Pengumuman Saya persilakan Ke Cina Kita tolong share screennya ya Oke Sebelum masuk ke pengumuman Mau nyapa dulu Yang baru join Hari ini Ada yang baru join Hari ini Boleh Open camp Atau Kasih reaction Ada yang baru Di graduate juga Kongrets ya Graduate And Welcome To The Last Joel Yeay Oke Yang baru join Ada Eben Ada Sevan Ada Jessica Ada siapa lagi Di sini ya Ha Kasih Masuk Stok Pama Ada Valen Valen juga ini Kita sama-sama Say welcome Oh ada Louis Hai Louis Kita mau sama-sama Open Mutenya Kita mau sama-sama Sambut Yuk Kita selesai bilang Welcome 3, 2, 1 Welcome Selamat Oke Selamat Selamat Bertumbuh Bersama Di Komentas kita Di The Last Joel Oke Kita boleh masuk ke pengumuman ya Oke Di The Last Joel Kita punya Ibadah Komunitas Atau Kalau Misalnya Di GBI Di Rayon 2 Itu bilang Di GBI Bilangnya Cool gitu ya Nah ini cool Cool anak-anak muda Kita punya namanya J-Life Community Yang diadakan Setiap hari Jumat Pukul 7 malam Nah karena masih pandemi ya Jadi kita pakainya Via Zoom Gitu Nah untuk kalian yang Belum ini Kalau mau dapetin Meeting code Sama passwordnya Kalian bisa DM Di Instagram The Last Joel Atau dapat hubungi Nomor kontak Yang tertera Di Layan Kita disana juga Sama-sama bertumbuh Kita sharing Dengan yang lain Oke Next Minggu depan Kita masih ada Ibadah minggu bareng Gitu ya Lewat Zoom Meeting ini juga Kita akan dilayani Sama Kak Michael Pesik Dengan tema Loneliness Gitu Di jam yang sama Di ruangan yang sama Oke Boleh Next Nah buat teman-teman Yang mau ngasih Persembahan Boleh Di scan Melalui barcode Yang tertera di layar Atau bisa melalui Virtual account Yang ada Di Sini Bisa lewat OPPO Atau nomor Rekening BCA Yang tertera di layar Oke Yang Sudah Atau Kecepetan Belum barcode C Gitu ya Kita kasih Itu kan 10 detik Dari sekarang Satu Dua Tiga Empat Lima Sampai 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 Oke Boleh Next Ketutup ya Oke Puji Tuhan Gereja kita kembalilah Karena kondisi yang sudah Mulai kondusif Gereja kita Kembali Buka Itu Ibadah Minggu kita Kembali Buka Itu tanggal 5 September 2021 Dalam Tiga kali Ibadah Yang Ibadah pertama Pada pukul Tujuh pagi Ibadah kedua Pukul Sembilan pagi Yang ketiga Pukul Sebelas siang Akan Akan dilayani oleh Ibu Gembala kita Master Eliseva Susan Dan Pastinya sama Bapak Gembala kita Master Lukas Suprayitno Dalam tema Kemenangan Seutuhnya Yuk kita sama-sama Yang sudah Dapat izin keluar Yang sudah Memenuhi standar Pemerintah Dan sebagainya Yang sudah Vaksin Dan lain-lain Sebagainya Yuk yang Sudah ini Kita sama-sama Ibadah Onset Bareng-bareng Kita sama-sama Ini ada Pergunakan Kesempatan Yang ada Dengan sebaik-baiknya Kita bisa ketemu Kita ibadah Bareng Kita bertumbuh Bareng Gitu ya Dengan ketentuan Ibadah Wajib pakai Master Global Pastikan Tubuh kita Dalam kondisi Sehat Gitu Terima kasih Tuhan berkati Terima kasih Pengumumannya Dengan Bersama Kita Kita semuanya Kan Lupa Lepas Berlanjukan Dengan Tua Bersama Iya Bersama Wadi Bisa Anken Semuanya Iya Bersama Bersama-sama Karena kita Kita akan Kutu Oke Sayang Kutu ya Satu Dua Tiga Sekali lagi Sekali lagi Satu Dua Tiga Tiga Oke Sudah Oke Sudah Oke Selanjutnya Kita akan Dua Berkat Dua Dua Bersama 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 Tolong Kak Daniel Untuk Mimpin kita Dua Dua Mari kita Buka hati kita Tuhan Isus Terima kasih Buat berkat Tuhan Hari ini Buat setiap kami Bangkitkan kembali Setiap kami Untuk Menggenapi Semua rencana Tuhan Dalam hidup kami Biar berkat Yang terbaik Dari ala Bapak Tuhan Lipahkan Buat setiap kami Cinta yang sempurna Dari Tuhan Isus Dan persekutuan yang manis Dengan roh kudus Melimpah-limpah Atas kehidupan kami Pengorapan Tuhan Yang selalu baru Dan tidak Ada satu perencana Tuhan Yang gugur Atas kehidupan setiap kami Yang diterima berkat Dalam nama Tuhan Isus Sama-sama kita katakan Amen Terima kasih Kak Atas Pelayanannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih semua Keep on fire Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semuanya Terima kasih Friday Sampai pertemu Di ibadah selanjutnya God bless you Thank you Thank you Terima kasih 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 Terima kasih.